Oh sedikit Pak, ini kalau netizen kan Pak nanya Stadion Teladan itu nanti akan dibagaimanakan Pak kira-kira Selamat malam dongang-dongang Skambal 2 TV Yang kemarin tuh aku pernah nge-upload tentang perkembangan Stadion Teladan Saat ini tepat di sebelah kanan aku adalah orang yang tanda kutip bertanggung jawab Dalam pembangunan Stadion-Stadion Cepak Bola kecintaan kita PSMS Medan Siapa lagi kalau bukan Pak Pulungan Ini Pak Kadis nih, samping kanan aku ini bukan Ecing gondok ini adalah hampir kalian tahu, Pak Kadis Pak Kadis, aku kemarin pernah izin lah Pak ya Agak meliput PSMS, oh sorry, meliput Stadion Teladan Pak Dan sudah banyak perbaikan-perbaikan Kemarin itu pernah meliput dengan Pak Raja Kabelnya hilang Pak, sekarang kayaknya udah dibeli kabel-kabel besar Itu memang dalam rangka apa kira-kira Pak Untuk pembangunan Stadion Teladan itu? Ya memang kita setelah pengelolaannya dilimpahkan oleh Bapak Wali Kota Kepada Biskora Medan Kita melakukan pembenahan-pembenahan lah Demi kenyamanan untuk pemakaian nanti Mungkin untuk PSMS Bisa juga nanti masyarakat yang melakukan Memanfaatkan olahraga di lokasi tersebut Jadi tidak khusus hanya untuk mempersiapkan untuk Liga 2 Jadi intinya bukan hanya untuk Liga 2 Tapi untuk seluruh masyarakat Kota Medan Karena Teladan itu juga punya masyarakat Kota Medan Pak ya Terus Pak, kan kemarin juga ada gosip ya Pak ya Katanya udah diperbaiki tapi ada yang hilang lagi Nah untuk ke depannya gimana kira-kira ini Pak Karispora untuk menjaga setelah diperbaikin itu tadi Kan cukup surprise di dunia itu Pak Kita tetap berkoordinasi dengan pihak keamanan ya Persek Kemudian juga mungkin ke depan akan kita coba lagi lah Untuk memperbuat pengamanan malam lah Khususnya di Teladan Jadi kalau untuk renovasi dalam kan udah Pak Kalau yang di luar sendiri apakah dicet? Karena banyak juga itu kan Dibersihkan juga nanti Pak Untuk tahun ini belum Mungkin ke depan lah 2022 kita anggarkan misi Kalau untuk ini Pak Anggaran, mohon maaf Anggaran ini sendiri untuk ke Teladan sendiri berapa tuh Pak? Dibawah tahun ini untuk bawah 1M Tahun ini? Oh, di bawah 1M Tapi bukan tidak mungkin di tahun depan Ketika ada APBD atau apa Bisa naik lagi tuh gimana Pak? Bisa, bisa Bisa kita anggarkan lagi nanti Setelah ke persetujuan Bapak Wali Kota Kita memohon untuk menambah anggaran Khususnya Teladan ya Dan beberapa lapangan yang lain Termasuk Kebun Bunga juga Dan 7 lapangan bola di Kecamatan Sudah kita kelola itu Oh, Cadika ini termasuk juga Pak? Termasuk Ini sedang-sedang proses untuk pengalian ke kita Oh, seperti itu Jadi intinya dulu Dinas Pertamanan Saat ini yang megang sah Kadis Poranya Pak ya? Ya, ini sedang proses untuk Cadika Sedang proses untuk pengalian Untuk ke pusat sendiri Pak? Ke Menteri Olahraga? Gimana kira-kira? Ada nggak turunannya ke kita nanti Pak? Ya, memang itu Atas perintah Bapak Wali Kota Kenapa selama ini tidak bisa anggaran itu dari Kementerian membantu Saran Olahraga di Kota Medan Salah satunya itu Kendalanya Karena itu dibawa Dinas Pertamanan Jadi setelah Ini nanti dibawa pengelolaan di Sepora Baru bisa kita bermohon ke Kementerian Olahraga ya Khususnya Seperti itu Kemudahan nanti dengan Kita juga memprogramkan Menghadapi PON 2024 Kementerian bisa Membantu persiapan kita untuk itu Siap Sedikit Pak Ini kalau netizen kan Pak nanya Stadion Teladan itu nanti akan dibagaimanakan Pak Kira-kira maksudnya kan Oke kita sudah berlakukan perbaikan Lampu sudah kita buat gitu Pak Kalau untuk misalnya nanya Apakah akan dibuat tribun terbuka Atau sudah ada konsep kira-kira Stadion Teladan nextnya Pak Kira-kira Ini tergantung dari anggaran yang Diluncurkan dari Kementerian nanti Tapi intinya Kita berharap itu Tribun terbuka semua Oh Itu dong-dongan Jadi Beliau ini pun mungkin sudah sering nonton-nonton Liga Inggris Enak ya Pak ya Nggak kena hujan Nggak kena serbatari Pak Tim kesayangan apa sih Pak Kalau si Pak pula selain PCMS Medan Pak Kalau saya PCMS Yang di luar PCMS Ya Sebenarnya ya Pencipta PCMS Oh hanya PCMS aja Itu dong Orang kalian tengok itu Hanya PCMS Buat yang nalar-nalar tinggi aja Yang paham nih masak bapak ini Bosa Hanya PCMS Di hati beliau Mudah-mudahan lah ke depan Kalau untuk komunikasi dengan Pak Wali sendiri Gimana Pak Pak Wali Kota Pak Bugi Sangat-sangat-sangat Antusiasi untuk Bagaimana PCMS ini bisa Kedepannya Bisa lebih nyaman Berlatih Termasuk di kebun bunganya Termasuk juga mungkin yang Lapis duanya Macam mana kita Mencet Mereka tetap Terjadwal di Beberapa lokasi yang Kita kelola sekarang ini Jadi intinya Pak Bobi juga Selaku Wali Kota Bekerja sama Udah ada juga Memo-memo kepada Pak Udah pasti Memperbaiki semua Lapangan-lapangan ada Pak ya Siap-siap Pak mungkin ada Pak Kira-kira pesan-pesan kepada Masyarakat Medan Ketika ini nanti sudah diperbaiki lapangan ini Pak Karena kadang kita Ya Ujung-ujungnya ke pemerintah juga Kan Pak dibilang Ada kira-kira masuk Kami sangat bermohon lah Untuk tidak Merusak Tidak Mencuri Barang-barang yang ada di sana Mencurinya itu kok agak dalem gitu Karena Ya Banyak Banyak Apa namanya Banyak biaya untuk Menggantikan Bukan semudah yang kita bayangkan Karena seperti sekarang ini kan Mengambil bahannya aja Harus kita Inden Bahan inden? Iya Karena tidak ada dijual di Medan Ya ada balance yang bola lampunya Itu kan khusus dia Karena itu Buatan lama ya Bukan yang sekarang Jadi kan Untuk Mencarinya itu Bukan semudah yang kita bayangkan Jadi lebih bagus ya Yang tetap ada Nanti kalau ada biaya lagi Bisa direnovasi yang lain lagi ya Pak Ya Bukan itu-itu saja kerjaan kita ya Iya Jadi buat dong-dongan yang bilang Wah Kok ini-ini aja dikerjain Ya bukan gitu Hilang Wak Baru seperti katakan Pak Gadisporo tadi Bosannya Sorry Pak Pulungan tadi Bosannya ya Itu deh ya Bosannya alatnya itu harus inden Segala macam Pak ya Jadi pesan Bapak adalah satu Jaga Pak ya Segala stadion yang diperbaikin Kebun bunga diperbaikin Di sini juga Cadikani juga Pak ya Ya Siap-siap Oke Pak Ada lagi Pak yang disampaikan kira-kira Pak Terima kasih Itu saja Terima kasih Oke